Maluku, meski pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur telah dibuka sejak tanggal 20 Maret kemarin, namun baru satu pasangan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara. Pasangan Gani Kasuba, Natsir Tayyip ini merupakan pasangan pertama yang mendaftar ke KPU sejak pendaftaran dibuka pada tanggal 20 Maret lalu. Padahal sesuai jadwal, penutupan pendaftaran akan dilakukan pada tanggal 26 Maret nanti. Gani Kasuba yang masih menjabat wakil gubernur Maluku Utara dan Natsir Tayyip, mantan kepala dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara, diusung enam partai seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan beberapa partai pendukung lainnya. Anggota KPU Maluku Utara, Aji Daini, mengatakan beberapa bakal calon lain telah mengambil formulir pendaftaran, namun belum ada kepastian kapan mereka akan mendaftarkan diri. Yang menambahkan apabila sampai batas waktu pada tanggal 26 Maret mendatang, hanya satu pasangan calon yang mendaftar, KPU Maluku Utara akan membuka kembali pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Sampai jumpa! Sampai jumpa!